Memang memerlukan pemimpin-pemimpin atau pengambil-pengambil kebijakan Masyarakat seni ini kan butuh sosok itu Yang memang benar-benar memperhatikan secara fokus Serius bagaimana budaya ini sebagai aset Sebagai ciri khas, sebagai potensi yang harus dikembangkan ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat sore Berjumpa kembali di podcast ketikpos.com Ketikpos.com, mantap Jadi berarti kita ini gedung kesenian Harusnya gedung kesenian di Palembang, lebih kurang Jadi beberapa waktu lalu gedung kesenian ini sepertinya bergejolak Bergejolak karena ada rencana Informasi itu akan berubah kembali menjadi KBTR Kemudian juga akan menjadi pusat kuliner Tapi kemudian Seniman yang tergabung di AMPCB dan di AMPCB di Palembang Kemudian bertemu dengan PJ Dan itu sudah dijelaskan oleh PJ Nah seperti apa hasil pertemuan tadi Dan sebenarnya apa sih pemikiran seniman terhadap gunung kesenian ini Telah hadir bersama saya Ketua Dewan Kesenian Palembang Periode 2019-2024 ya Tapi ini sudah naik menjadi Ketua Dewan Kesenian Sumantara Selatan MS Iqbal Rudianto Iya Atau namanya topnya itu Didin Siap Pemilik Ganskapi ya Sebenarnya apa konsep gedung kesenian ini Dari awal dulu Terima kasih Kak Nasir hari ini senang sekali kami diundang juga Mungkin pertemuan ya Tadi ya pertemuan dengan PJ Wali Kota Palembang Bapak Ucok Damenta Tadi sangat Apa sangat cair Sangat bersahabat Sangat apa interaktif Jadi kami mendengar langsung Bahwa Pak PJ Wali Kota Komitmennya sangat jelas Bagaimana dia punya visi Bagaimana membangun kota Palembang Terutama titik poin yang kita injak sekarang Yaitu gedung kesenian Yang menjadi perhatian khusus Pak PJ Wali Kota Bagaimana beliau ingin Gedung ini dimanfaatkan secara baik Menjadi pusat seni dan budaya Berkolaborasi dengan banyak pihak Bekerjasama dengan banyak pihak Bagaimana kita mengembalikan Mengembalikan sejarah Gedung ini Bagaimana memperkenalkan kota Palembang Dan bagaimana memperkenalkan seni dan budaya Yang ada di kota Palembang Itu luar biasa Pak PJ Wali Kota Sangat kami apresiasi Dalam rangka pemikiran dan gegasannya Dalam pemajuan kebudayaan Barangkali itu juga tidak lepas dari Program PJ yang lalu ya Ratu Dewa yang katanya akan mengeluarkan Satu miliar Iya ini berkelanjutan Dari adanya gedung kesenian Dilanjutkan dengan Pemerintah kota sebelumnya Pak PJ Wali Kota sebelumnya Banyak sekali perhatian-perhatian Para pemimpin daerah Terhadap perkembangan kemudian seni dan budaya Nah ini membuktikan bahwa Kawan-kawan seniman Budayawan ini memang memerlukan Pemimpin-pemimpin Atau pengambil-pengambil kebijakan Masyarakat seni ini kan butuh sosok itu Yang memang benar-benar memperhatikan secara fokus Serius bagaimana budaya ini sebagai aset Sebagai ciri khas Sebagai potensi Yang harus dikembangkan ke depannya Yang hasil lain Tadi bertemu tadi apa Katanya-katanya sudah Diperbolehkan bersetak Ini apa tuh Oh iya banyak-banyak yang disepakati Disetujui oleh Pak PJ Wali Kota Salah satunya pemajuan kebudayaan Menjadi pusat kesenian Dan salah satu yang menarik Beliau juga sangat setuju Untuk dijadikan sebagai Tempat puskonya Aktifitasnya teman-teman Komunitas Sening dan Budaya Dewan Kesenian Palembang Boleh berkantar di sini Teman-teman aliansi masyarakat cagar budaya Boleh berkantar TACB juga TACB juga Selama ini tidak punya kantor ya Dan komunitas KKPP juga Tadi sudah beberapa Organisasi Seni dan Budaya Didukung penuh oleh Pak PJ Wali Kota Untuk semacam membuat Sekretariatan dan disetujui Tadi oleh Pak PJ Wali Kota Pada saat audiensi tadi Alhamdulillah Teman-teman sangat mengapresiasi itu Kalau yang untuk kuliner itu Seperti apa konsep tadi? Mungkin kuliner Kalau yang kami tangkap Dari papanan Pak PJ Wali Kota Ini sekedar bagaimana Sudut pandang ke depan Intinya Hal yang utama Bagaimana lokasi ini Dimanfaatkan secara baik Dikelola secara baik Demi kepentingan bersama Jadi pemerintahnya bisa bangga Dengan gedung ini Masyarakat sendirinya juga bisa Mendapatkan manfaat dari gedung ini Dan mungkin dampak-dampak ekonomi lainnya Seperti ekonomi UMKM dan lain sebagainya Bisa terlibat di sini Dan bukan hanya event lokal ya Tadi nasional Kalau bisa diundang semua Seniman-seniman Luar biasa Kalau bisa semua Insan seni di seluruh dunia Bisa tampil di lokasi Gedung kesenian ini Dan apalagi satu lagi Fokusnya Pak Pd. Wali Kota Bilang memang gedung ini Khusus gedung ini Mungkin tidak Memprioritaskan dari Sudut pandang ekonominya Lebih ke pandang Sudut pandang budaya Seni dan Pemajuan kebudayaan Kuliner itu Hanya segedar Untuk bagaimana Mereka yang menggunakan gedung ini Kemudian tidak sulit Mendapatkan kuliner ya Iya Makan kopi Makan-makan Tradisional Sehingga Lebih Terfokus untuk Keketan-keketan Senian Kalau itu penting Cuma kami Dan kawan-kawan Kita semua yang ada Di sini tadi Yang beraudensi Sudah memaparkan Kepada Pak Pd. Wali Kota Bahwa Yang diutamakan adalah Pengembangan Pengembangan seni dan budayanya Kalau memang ada Keinginan atau konsep Gagasan terhadap Pemajuan gedung ini ke depan Ya mungkin Kawan-kawan seniman Budayawan Ingin mengusulkan Bagaimana yang diprioritaskan Itu pengembangan seninya Kita ada kegiatan workshop Workshop seni Pelatihan seni Pameran seni Dan pertunjukan-pertunjukan seni Ini yang butuh dukungan Oleh banyak pihak Setelah itu didukung Mungkin Akan lebih Bisa meluas Ke bidang-bidang lainnya Apalagi nanti Kalau sudah Diikuti oleh Adanya perda kesenian Iya Makanya kita Dari tahun kemarin Untuk mengusulkan Adanya perda kesenian Untuk mendukung Dan memperkuat Teman-teman seni Budaya yang ada di Palembang Gedung kesenian sudah ada Dewan kesenian sudah ada Perda kesenian sudah ada Tinggal melakukan Aktivitas per kesenian Tinggal melanjutkan Dan lebih enak Kalau Makan model Makan model Siap Ada lagi yang perlu disampaikan Ya mungkin Itu saja Kan hasil Ya hari ini Semoga menjadi berkah Buat teman-teman seni Budaya Bahwa kami Sudah bertemu Semua pihak Mewakili teman-teman seniman Budayawan Dan para masyarakat seni Ketemu Pak Piji Wali Kota Kami mendengar langsung Sebuah Visi yang jelas Sebuah keinginan yang kuat Dari seorang kepala daerah Untuk kemajuan seni dan budaya Di kota Palembang Untuk teman-teman semua Tetap semangat Tetap berkolaborasi Dan salam kompak selalu Dan serta salam budaya Dan yang jelas Bahwa Piji itu Hanya sementara Yang lama itu kan Di sini kita Di DKB itu sudah 4 tahun kemarin Artinya kan Dengan Waktu yang singkat Piji di Palembang Bisa meninggalkan Kesan-kesan yang baik Iya Makanya tadi disampaikan juga Antara kolaborasi Hubungan baik Yang sudah di Apa dijalin selama ini Antara Dewan Kesenian Pelaku budaya Dimas kebudayaan Dinas kebudayaan Pemerintah Kota Palembang Ini yang perlu kita selalu jaga Hubungan Selaturahmi Kolaborasi yang sudah terjaga baik ini Harus kita Tetap Bina Dan harus kita tetap jaga Karena kita-kita ini kan Belum tentu selamanya disini Termasuk pemerintah Dinas kebudayaan Orangnya bisa berganti Tapi hubungan kelembagaan Sama kekuatan kolaborasi ini Yang perlu kita jaga Oke Tinggal lah Walaupun singkat Semoga berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati